Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan solusi matematika Sebelum dimulai jangan lupa berdoa Soal 255 Tentukan kimpunan penyelesaian dari persamaan Dalam kurung X kuadrat kurang 11 X tambah 29 Dipangkatkan X kuadrat kurang 13 ditambah 40 sama dengan 1 Ini kita lihat di kasus yang pertama Adalah 1 dipangkatkan N sama dengan 1 Berarti disini X kuadrat kurang 11 X ditambah 29 sama dengan 1 Atau X kuadrat kurang 11 X tambah 28 sama dengan 0 X disini kurang 4 dikalikan X kurang 7 sama dengan 0 Berarti disini X nya 4 atau X nya sama dengan 7 Kemudian kasus yang kedua Oke disini saja Kasus yang kedua adalah N dipangkatkan 0 sama dengan 1 Disini N nya Dengan N Tidak sama dengan 0 Berarti disini Berarti X kuadrat min 13 X tambah 40 Ini sama dengan 0 ya Atau X Oke kita faktorkan sama dengan 0 Berarti ini adalah Kurang 5 kurang 8 Berarti X nya sama dengan 5 Kemudian atau X nya sama dengan 8 Nah disini N nya tidak boleh sama dengan 1 Kita cek saja ya Kita periksa Berarti untuk X sama dengan 5 Kita masukkan disini berarti 5 kuadrat kurang 11 X 5 Tambah 29 Sama dengan Berarti ini adalah 25 ya Ini 25 25 kurang 55 Tambah 29 ya Ini adalah 4 1 54 Jadi ini adalah Min 1 Tidak sama dengan 0 ya Berarti ini Oke ya Kemudian yang kedua Kita cek X sama dengan 8 Berarti 8 kuadrat kurang 11 X 8 Tambah 29 Sama dengan 64 Ditambah 29 Berarti ini ada 13 1 93 ya 93 8 Ini 88 Kurang 88 ya Jadi 13 5 Berarti ini adalah 5 5 Juga tidak sama dengan 0 Berarti ini oke ya Dua-duanya memenuhi Kasus yang ketiga Nah ini kasus pertama ini Kasus kedua Nah sekarang kita lihat Kasus yang ketiga Kasus yang ketiga Adalah Min 1 Dipangkatkan 2K Ini harus sama dengan 1 Berarti X kuadrat Kurang 11 X Ditambah 29 Sama dengan Min 1 X kuadrat Kurang 11 X Tambah 30 Sama dengan 0 X X Sama dengan 0 Berarti ini Adalah Min 5 Kemudian disini Adalah Min 6 Berarti X nya Sama dengan 5 Atau X nya Sama dengan 6 Kita cek ya X sama dengan 5 Nah ini Pangkatnya apa X kuadrat Tambah Min 13 X Tambah 40 Itu harus genap ya Kita lihat disini Berarti 5 kuadrat Kurang 13 Kali 5 Tambah 40 Sama dengan 25 Kurang 65 Tambah 40 Ini 0 Ini genap ya Kemudian Berarti ini 5 oke Yang menuhi Kemudian X sama dengan 6 Kita lihat 6 kuadrat Kurang 13 kali 6 Tambah 40 36 Ini Kurang 78 Tambah 40 Ini Tambah 40 Adalah Berarti 76 Jadi adalah Hasilnya ini Min 2 Ini juga genap Berarti Ini juga Memenuhi Jadi Himpunan Penyelesaiannya Adalah 4 Kemudian 5 6 7 8 4 5 6 7 8 Oke ya 5 nya ini ada 2 kali Kita tulis 1 aja disini Jadi ini Himpunan Penyelesaiannya Soal 256 Diberikan Tangan alpha Sama dengan 2021 Tentukan 1 Ditambah Cosiness alpha Dibagi Second alpha Kurang tangan alpha Ditambah Cosiness alpha Kurang 1 Dibagi Second alpha Ditambah tangan alpha Ini Sama dengan Pembilang Dan penyebut Kita kalikan dengan Cosiness ya Berarti Cosiness alpha Sama dengan 1 Ditambah Cosiness alpha Berarti Ini kalikan Cosiness Berarti 1 Kurang Siness alpha Ditambah Ini juga sama Kita kalikan Cosiness alpha Cosiness alpha Kurang 1 Ini jadi 1 Ditambah Siness alpha Kemudian Kita kalikan Silang Ini Cosiness alpha Kali 1 Ditambah Cosiness alpha Dikalikan 1 Ditambah Siness alpha Ditambah Cosiness alpha Dikalikan Cosiness alpha Kurang 1 Dikalikan 1 Kurang Siness alpha Oke Oke Penyebut Penyebutnya Jadi 1 Min Siness Kuadrat Alpha Sama dengan Berarti Ini adalah Cosiness alpha Dikalikan 1 Ditambah Cosiness alpha Dikalikan 1 Ditambah Siness alpha Ditambah Cosiness alpha Dikalikan Cosiness alpha Kurang 1 Dikalikan 1 Kurang Siness alpha Dibagi Ini adalah Cosiness Kuadrat alpha Jadi Ini sama dengan 1 Ditambah Cosiness alpha Dikalikan 1 Ditambah Siness alpha Ditambah Cosiness alpha Kurang 1 Dikalikan 1 Kurang Siness alpha Dibagi Cosiness alpha Ini sama dengan Kita kalikan Berarti 1 Ditambah Siness alpha Ditambah Cosiness alpha Kemudian Ditambah Cosiness alpha Kali Siness alpha Ditambah Cosiness alpha Kemudian Kemudian Kurang Cosiness alpha Kali Siness alpha Kemudian Min 1 Ditambah Siness alpha Dibagi Cosiness alpha Sama dengan Oke kita lihat Disini Berarti bisa dicoret Yang lainnya Yang lainnya Yang lainnya lagi Min 1 Satunya Juga dicoret Dengan 1 Kemudian Siness alpha Dengan Siness alpha Kemudian Kita tulis Cosiness Dengan cosiness Adalah 2 Cosiness alpha Ditambah 2 Siness alpha Dibagi Cosiness alpha Ini Sama dengan Jadi 2 Ditambah 2 Tangan Alpha Atau Sama dengan 2 Ditambah 2 Kali 2021 2 Ditambah 40 42 Ditambah Ini Jadi 4044 Soal 257 Diberikan Tangan Teta Sama dengan 2021 Tentukan Cosiness Quadrat Teta Kurang Siness Quadrat Teta Dibagi 1 Ditambah 2 Sin Teta Kali Cosiness Teta Ini Sama dengan Cosiness Quadrat Teta Kurang Siness Quadrat Teta Dibagi 1 Itu Adalah Cosiness Quadrat Teta Ditambah Siness Quadrat Teta Kemudian Ditambah 2 Siness Teta Kali Cos Teta Sama dengan Yang penyebutnya Ini adalah Cos Teta Ditambah Sin Teta Dikuadratkan Pembilangnya Kita Faktorkan Yaitu Cos Sines Teta Ditambah Sin Sines Teta Dikalikan Cos Sines Teta Kurang Sin Sines Teta Sines Berarti Dapat Diseranakan Menjadi Cos Teta Kurang Sin Teta Dibagi Cos Teta Ditambah Sin Teta Pembilang Dan penyebutnya Kita bagi Dengan Cos Sines Berarti Satu Kurang Tangan Teta Dibagi Satu Ditambah Tangan Teta Satu Kurang Nah Tangan Tetanya Itu Adalah 2021 Dibagi Satu Ditambah 2021 Jadi Min 2020 Dibagi 2022 Atau Kita bagi Jadi Min 1 0 1 0 Ya Ini Dibagi Jadi Bagi 2 Adalah 1 0 1 Ya Ini Ya Banyak Soal 258 Jika Dalam Ekspansi Atau Pejabaran 1 Ditambah X Dalam Kurung Dipangkatkan M Dikalikan Dalam Kurung 1 Kurang X Dipangkatkan N Koefisien X Adalah 2021 Tentukan Nilai M Kurang N Nah Bentuk Ini Adalah 1 Ditambah M C1 Dikali X Ditambah M C2 X Kuadrat Dan Dan Seterusnya Ini M M Untuk X Pangkat M Dikalikan 1 Kurang N C1 X Ditambah N C2 X Kuadrat Kurang Dan Seterusnya Ditambah Disini Min 1 Dipangkatkan N Kali N C N X Pangkat N Kurung Siko Nah Yang Ini Sama Dengan 1 Ditambah M C1 Kurang N C1 Tambah Dan Seterusnya Nah Berarti Disini Koeficien X Adalah Nah Ini M C1 Kurang N C1 Sehingga Sehingga Disini M C1 Kurang N C1 Sama dengan 2021 Nah MC1 Ini Kita Tahu Ini Adalah Berarti M Kurang N Sama Dengan 2021 Kita Ini Ingat Bahwa M Atau NK NK Ini Artinya Adalah N Faktorial Dibagi K Faktorial Dikalikan N Kurang K Faktorial Faktorial Soal 259 Tentukan Banyak Bilangan Ganjil Yang dapat Disusun Dari Angka-angka 0 3 4 5 7 Dan 9 Dan 9 Bilangan Ganjil Berarti Angka terakhirnya Harus Ganjil Kita Lihat Bilangan Ganjil Disini Adalah 3 Kemudian 5 7 9 Berarti Disini Ada 4 Angka Angka yang Pertamanya Ini 0 Tidak Termasuk Berarti Disini Adalah 3 4 5 7 Dan 9 Ada 5 Dan Angka yang Di tengahnya Ini 6 6 Jadi Banyaknya Adalah 5 Kali 6 Kali 6 Kali 4 Adalah 720 Demikian Video Pembahasan Tentang Soal Dan Solusi Matematika Telah Selesai Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh